saya kira jambur mas ternyata kekeringan jadi bayangkan mas yang namanya jambur itu kan karena saya kebetulan ngelobanginya juga enggak pakai alat mas pakai manual manual jadi nggak akurat pasti sama itu sama pakai mesin itu kan langsung bahkan saya nggak ngerti ternyata ada mesin sampai sampai saya nggak ngerti jadi awalnya karena baru pertama memang sama sekali oke baik sahabat petani semua kembali lagi bersama saya Zaki dan Mas Danang jika video pertama kita sudah membahas tentang pertanian masa kini menurut saya karena disitu banyak ilmu yang telah kita disampaikan oleh Mas Danang meskipun beliau petani pemula tetapi sudah membagikan beberapa pengalamannya yang ini akan menjadi solusi untuk teman-teman yang ingin bertani tetapi bermasalah di tenaga kerjanya kemudian di waktunya itu kemudian kira-kira rincian berapa modal yang perlu kita keluarkan disitu sudah kita bahas semua dan teman-teman kalau belum penonton silahkan tonton video kami yang pertama terlebih dahulu karena disini adalah video lanjutannya dan kalau di video ini kita akan coba lebih spesifik terkait dengan metode perawatan yang dilakukan oleh Mas Danang pasalnya kenapa? melihat kondisi dari tanaman milik Mas Danang ini teman-teman bisa melihat ya tanamannya itu buahnya hampir mau ambruk kalau saya bisa katakan karena memang buahnya itu sangat banyak dan ini sudah petik lumayan berkali-kali ya 12 kali 12-an kali kemudian hasilnya juga masih seperti belum dipetik kalau melihat kondisinya kemudian dari kondisi daunnya juga masih sangat segar kemudian ini juga ada kaitannya dengan manfaat dari potong pucuk dan kemudian mungkin perawatan yang dilakukan oleh beliau itu apa saja yang pertama Mas Danang untuk lahan dasar kemarin yang digunakan di lahan ini apa saja Mas? untuk ini ya, Mulsani ya, kemarin pakai kohe ayam kohe ayam potong ada sekamnya itu loh jadi kebetulan kan lahan ini sawah, sawah itu ketika kering kan keras itu loh Mas nah saya kasih kohe ayam sama yang ada sekamnya untuk melembutkan bent berarti lebih gembur gitu pertama itu yang kedua saya kasih apalagi ya oh E-M4 saya kasih E-M4 terus kalau yang ini kebetulan yang sebelah sini cuma tak kasih itu saja oh jadi untuk bagian bawah itu tanpa pupuk kimia? enggak enggak ada ya, enggak ada pupuk kimianya jadi hanya pupuk kotoran ayam yang ada sekamnya tujuannya untuk membuka pori-porinya atau menggemburkan tanahnya karena tipikal lahan di sini adalah ketika kering itu akan sangat mengeras makanya perlu penambahan untuk membuka pori-porinya kemudian difermentasi menggunakan E-M4 itu disemprat Mas E-M4 nya? disemprat di sini langsung oke jadi ditabur kemudian setelah itu baru disempray gitu kemudian setelah itu baru ditutup tanah? apa? dicangkul nih kalau pakai mesinnya rotari, ini masih manual semua ini? dicangkul gitu baru dibentuk bedingan baru ditutup kemudian setelah itu dilakukan pendiaman satu minggu kemudian dilakukan penanaman nah penanaman, kemudian setelah penanaman itu untuk kocor pertama yang dilakukan di umur berapa Mas? satu minggu satu minggu, menggunakan? 16-16 NPK 16, langsung dengan dosis berapa itu? dosis waktu itu 1 derung 200 liter itu saya kasih 2 kg 2 kg? untuk 200 liter air kemudian untuk segini banyak atau total dari tanaman berapa itu habis berapa deram Mas? ini kita bahas yang satu blok pertama dulu ya, sekitar 3.000 itu waktu pertama ngocor 1 drum aja cukup cukup 1 drum? berarti cukup 200 liter itu ya Mas? sekarang ngocornya sedikit-sedikit itu dengan interval berapa hari sekali atau? 1 minggu Mas? 1 minggu sekali, sampai umur berapa? sampai umur 3 bulan sampai 3 bulan, berarti rutin? rutin dengan bahan yang sama? kalau yang lahan ini, nanti ada beda-bedanya di usia itu jadi awal-awal itu saya kasih 16-16, saya kasih MKP sedikit setelah usia 1 bulan, 16-nya saya naikkan yang tadinya cuma 2 kg ya, jadi 4 kg yang awalnya MKP-nya saya kasih setengah kilo, jadi 1 kg itu usia sampai 1 bulan setelah 1 bulan, jadi 4 kg, MKP 1 kg masuk ke 2 bulan, ke 3 bulan, saya kasih 6 kg per dreamnya 1,5 kg MKP-nya saya kasih 2 kg ketika waktu itu sudah keluar bunga itu, langsung saya kasih 2 kg tapi itu berjalan tidak sampai 3 bulan, langsung saya ganti KNO3 KNO3 yang putih? yang putih ya itu dosisnya berapa Mas? atau sama? untuk menggantikan MKP tadi hanya untuk menggantikan MKP, tapi NPK-nya masih sama? ya, NPK-nya setelah 2 bulan saya ganti yang tinggi K yang warna hijau? saya pakai grower oh NPK grower kalau tidak, winner itu Mas? oh iya pakai itu jadi dengan dosis sekitar 6 kg itu? atau berapa? 6 kg 6 kg ditambah KNO putih? 2 kg 2 kg itu sampai umur? 3 bulan sampai 3 bulan setelah itu belum dikocor lagi? sampai sekarang belum belum, lakukan pengocoran lagi jadi untuk dari awal hanya menggunakan 2-4 bahan ya Mas? dari pokok kimia kemudian dari penanaman yang pertama ini ada evaluasinya? untuk di sebaratnya untuk yang generasi setelah ini? untuk kocor menggunakan bahan yang sama? itu ada generasi setelah ini saya untuk awal saya ganti yang tinggi nitrogennya Mas yang sebelah blok saya itu saya kasih yang NPK tapi N-nya yang tinggi itu sampai usia 1 bulan ketika sudah menginjak 1 bulan up saya langsung kasih grower yang tinggi apa itu? kanya kanya kaliumnya tinggi itu jadi awalnya yang fokus di kalau ini masih NPK 16-16 karena dulu saya masih saya masih belajar itu kebutuhan ternyata awal-awal itu butuh N tinggi ya sudah saya kasih N tinggi seperti itu oke jadi itu untuk kocornya jadi cukup sampai sekitar 3 bulan ya Mas? untuk saat ini usianya sudah sekitar 4 bulan lebih lebih tapi belum dikocor lagi hanya untuk mungkin pengairan dari pengairan biasa itu dan mungkin nutrisinya juga via semprot ya Mas? semprot kemudian kalau untuk semprot sendiri Mas untuk di awal-awal lanam itu menggunakan apa? saya awal cuma tak kasih itu karena saya kan gini katanya-katanya cabe itu rawan hama rawan jamur langsung saya kasih obat hama Mas di awal-awal itu? awal tapi dosinya kecil misalkan di botol itu 1 liter 1 mili saya kasih setengah dosisnya yang dikurangi itu Mas? dikurangi saya dosisnya terus tak campur insek sama bungi udah itu aja saya rutin sekali seminggu sudah sampai saat ini? karena sudah tidak sudah beda-beda sekarang kalau untuk fase generatif Mas kalau melihat dari kondisi buahnya ini kan sangat maksimal nah itu ketika masuk ke udah keluar ke bunganya itu Mas saya kasih kalinet sampai hari ini saya kasih obatnya kalinet itu untuk semprot? semprot itu dengan dosis berapa mili per liter atau gini? kalau usia pas bunga itu masih di bawah rekomendasi tapi ketika sudah mulai bunga gede kayak gini ya sudah buah kayak gini langsung saya sesuaikan rekomendasi misalkan disitu 4 mili ya sudah saya kasih 4 mili ya dikasih 4 mili per liter? per liter dengan interval berapa hari sekali ini Mas? awalnya seminggu sekali Mas seminggu sekali sempat seminggu 2 kali sekarang ini sudah seminggu lebih tidak saya semprot alasannya kenapa? kabutan Mas itu pokoknya sudah terlalu ribut saya stop dulu ini ini sudah hampir 10 minggu sudah tidak saya kasih obat terakhir cuma insect itu saja jadi lawan mitik Mas Danang itu tidak keberatan gendong tangki tapi ini tanamannya yang keberatan buahnya gendong buahnya kemarin sempat kayak mau ambrok gitu Mas? ada sampai yang ini ada vlog ini sampai ambrok terus saya cagakan lagi sampai segitu sanging beratnya sanging beratnya memang full buah atau gimana Mas? full buah Mas alhamdulillah jadi memang ada pengaruh yang nyata disitu dari aplikasi kalinet itu memang bunganya menjadi lebih banyak buahnya lebih banyak atau gimana? ya pertama kan bunga ya kadang-kadang setelah bunga kan banyak gogur ini alhamdulillah enggak ada yang ya ada tapi enggak banyak lah gugurnya enggak banyak jadi untuk obat buah ini saya kasih kalinet terus terakhir-terakhir saya tambahin itu gendong buah lagi yang double tapi sekarang sudah enggak? oke jadi kalau melihat dari yang tadi disampaikan oleh Mas Danang itu perawatannya juga tidak terlalu neko-neko gitu ya Mas? sampai kemarin keberatan tapi mungkin besok tidak terputus sampai disitu tuh Mas? terus tidak di spray untuk jangka waktu yang lama itu tentunya tidak seperti itu oh cuma ini stok sementara Mas? stok sementara karena melihat kondisinya karena gini Mas kan ini kan juga buahnya juga belum matang semua takutnya nanti kalau saya tetap sementara nanti buahnya kecil-kecil saya harus nyemprot lagi tetap nyemprot lagi gitu ya tapi untuk saat ini karena memang sudah sangat over buahnya terlalu banyak sambil dipetik sambil dipetik nanti semprot lagi mungkin itu sahabat petani semua terkait dengan perawatan yang dilakukan oleh Mas Danang kemudian kalau untuk pemetikan Mas ini dilakukan berapa hari sekali ini? seminggu tiga kali Mas seminggu tiga kali tujuannya atau alasannya kenapa Mas? saya pernah agak lebih lama dari itu itu banyak merahnya Mas ketika saya kirim ke pengepul itu harganya kena surtiran terlalu merah terlalu merah Mas jadi contohnya hari dari hari Jumat ke Senen itu kan tiga hari yang Senen aja udah kebanyak yang merah kebanyakan yang merah karena disini masih cukup panas ya Mas jadi apalagi di musim kemarau kemudian di daerah dataran rendah tentunya untuk waktu memerahkan itu lumayan cepat itu jadi sampai kemerahan jadi untuk seminggu tiga kali ini Mas seminggu tiga kali dengan seminggu tiga kali itu di samping mungkin tidak terlalu merah kemudian ada beberapa nilai positifnya tentunya disitu yang harusnya untuk mematangkan buah itu bisa untuk pembentukan bunga atau daun diatasnya kemudian mungkin untuk dari segi bobot biasanya kalau belum terlalu merah lebih berat lebih berat kemudian daya simpannya jelas lebih lama lebih lama jadi mungkin ada beberapa pertimbangan yang kalau dipikir-pikir ya masuk juga kemudian dari yang metik juga kalau terlalu banyak kan mungkin gak selesai tapi kalau dari sedikit seperti itu ya hampir pasti selesai kemudian ini Mas Denang pengalaman baru pertama ini apakah ada pengalaman yang mungkin cukup unik atau cukup lucu untuk bisa diceritakan ini salah diagnosa Mas saya Mas belum lama ini satu mingguan saya kira jamur Mas ternyata kekeringan jadi bayangkan Mas yang namanya jamur itu kan harus dikeringkan karena jamur cepat-cepat dikeringkan ya sudah ini jamur ini langsung saya kekeringkan Mas habis itu kok gak selesai-selesai jamurnya ini malah berente berente terus saya tahunya ini bukan bukan jamur itu jadi kasih tahu sama temen dia kesini ngecek ini bukan jamur ini Mas ini keringan kurang air katanya dan ditunjukkan dengan adanya yang saya potong tadi itu ada tumbuh tunas baru Mas akhirnya saya simpulkan oke kalau kering karena sudah boleh saya sirap lagi Mas jadi awalnya itu mendiagnosis bahwa itu serangan jamur karena ada referensi iya ada referensi Mas katanya kalau siang layu terus malam seger itu katanya kan jamur katanya kan tanda-tanda ada jamur sempat seperti itu Mas dan memang kalau saat ini kalau siang yang memang kena panas layu tapi nanti kalau sore seger lagi jadi awalnya Mas Danang mengira bahwa itu layu busa rio layu busa rio ternyata layu ngelak itu itu yang seharusnya di airi malah dikeringkan jadi tambah memperparah kondisi sampai ada yang beberapa yang sampai dipotongin Mas saya potong Mas saya potong terus saya keringkan ternyata memperparah kondisi salah diagnosa ini juga menjadi pengalaman ya Mas karena mungkin saking paniknya karena dikira itu layu busa rio dan memang kalau mungkin sudah terkena penularannya sangat cepat betul ya karena saya salah satu itu Mas jadi takutnya ketika ada yang kena daripada nyebar akhirnya saya keringkan saya kan juga belajarnya kayak gitu Mas informasinya seperti itu ternyata ada indikasi yang lain ada berca itu saya nggak ngerti terus ketika dicabut akarnya busuk ya ternyata saya nggak sampai ke situ ternyata kekurangan ilmu memang baru pertama kemudian informasinya juga sepotong tadi ya bener kalau siang layu kalau malam seger atas dasar itu beliau langsung ambil langkah cepat dengan keringkan keringkan tapi sebelum keringkan saya kesana saya kocor fungsi tidak sistemnya sama kontak langsung gitu jadi kalau melihat dari kondisi Mas Dandang sebenarnya untuk jamur sebenarnya masih cukup aman ya Mas kalau dilihat dari bercak daunnya hampir tidak ada kemudian dari antraknosa atau pateknya kalau sejauh mata saya memandang hampir tidak ada malah saya belum melihat dari semenjak saya datang ke sini belum lihat yang terkena patek dan kalau melihat musimnya juga karena saat ini musim kamarau untuk serangan jamur tentunya mungkin lebih minim atau hampir tidak ada dan karena kemarin Mas Dandang itu bukan busuk batang ya Mas ya? bukan karena memang mengiranya layu makanya langsung ambil langkah cepat ada yang dipotong kemudian dikeringkan sudah dikocor bumisida tetapi kok seperti tidak ada efeknya jujur malah yang memperparah itu gini Mas kan hari ini ada yang kebetulan satu waktu itu layu langsung saya kocor kok besok itu seger gitu loh wah ini bener ini bener ini layu busarium ini akhirnya semua saya kocor nah satu dua hari itu seger semua hari ketiga hari keempat mungkin karena sudah saya keringkan semua kan sudah habis berarti itu bukan karena reaksi fungisidannya tapi airnya airnya itu loh air kocoran itu ah yaudah gapapa pengalaman tapi tidak kapok teman? tidak lah ini pengalaman berharga ini pengalaman berharga dan alhamdulillah memang semakin kita banyak temannya kemudian banyak referensi yang mungkin kita ambil tentunya ilmu nya juga akan terus bertambah gitu ya kemudian pengalaman-pengalaman yang kita jumpai di lapangan itu juga akan menambah daftar riwayat kita jadi ketika nanti besok kita bercerita bisa oh ternyata ada pengalaman-pengalaman seperti ini ya mungkin bisa dijadikan pengalaman untuk teman-teman yang lain jadi lahan milik mas danang itu juga tidak sengaja tidak sengaja karena panik mas karena dari awal dari awal itu yang saya pikirkan itu nak nanam cabai itu kalau nggak dipangan hama tadi kena jamur cuma itu dua itu yang ada pikiran saya cuma dua itu mas makanya ketika ada layu dan itu benar-benar layu kering mas itu yang sore itu tapi kok malam kok normal lagi terus berlanjut beberapa hari dan pas di puncaknya itu ada yang satu mati baru saya panik gitu sepertinya sudah lumayan banyak yang kita sampaikan kemudian kalau ingin lebih detail lagi nanti bisa lihat di YouTube nya mas Danang atau bisa berkunjung ke lahan ini silahkan sebelum kita akhiri mas Danang mungkin ada pesan yang disampaikan untuk sahabat petani semua yang khususnya mungkin petani milenial atau yang awalnya masih ragu-ragu atau ingin memulai dalam dunia pertanian kalau mas Danang kan bisa menjadi salah satu contoh baru pertama mulai terus rasanya itu seperti apa dan kebetulan mas Danang juga masih cukup muda sepertinya dan mungkin bisa disampaikan mas kalau saya itu sebenarnya saya orangnya itu males olahraga mas karena saya bertari jadi saya itu bergerak setiap hari dan alhamdulillah dari segi sekarang tambah kerasa kepenak badannya terus bonusnya yang kedua hasil dari pertanian yuk ternyata tidak kalah dengan kerjaan yang lain cuman ya ini kotor aja mas sampai hitam aja tapi dari itu alhamdulillah saya dapat dua manfaat lebih sehat yang kedua finansial alhamdulillah juga terbantu dari kemudian kalau untuk saran petani milenial mas yang biasanya mengeluhkan masalah khususnya tenaga atau waktu itu kalau menurut mas Danang hal tersebut itu bisa dipatahkan atau gimana? tenaga memang agak susah ya mas tapi sebenarnya bisa dimulai dari kemampuan kita dulu lah misalkan oke lah tanpa tanpa tenaga saya harus bertani ya misalkan saya mampunya cuman 200 meter ya saya garap 200 meter misalkan saya mampunya 1000 meter ya saya garap 1000 meter mungkin seperti itu dulu mas jangan terlalu memaksakan jangan memaksakan contohnya misalkan kalau saya gini mas kalau kamu membuat lahan 1000 meter optimal ya sudah garap itu aja dulu mas jangan memaksakan 2000 tapi gak optimal mending 1000 meter optimal tapi lebih baik lagi kalau 10 ribu tapi optimal itu bukan pemula lagi jadi kalau pemula yang penting semampunya aja jadi jangan dipaksakan kalau memang ibaratnya mampunya sewa ya sewa aja lah gitu jangan ke 2000 gitu jangan terlalu ambisi untuk langsung untung gitu mas kalau mas Danang sebagai petani pemula memang yang disorot itu memang langsung hasilnya prosesnya atau apa nih mas saya proses mas dan saya lihat hasil yang hasil dalam artian bukan finansial ya hasil buahnya gitu lah kan bagus itu seneng gitu itu sudah menang sudah menang seneng dulu lah mas ketika Alhamdulillah gitu aja kan ketika nanti hasil finansialnya bagus ya sudah bonus bonus dan rezeki dari sananya lah gitu kira-kira seperti itu mas tapi melihat tanaman sudah bagus seperti ini sudah tenang terlebih dahulu sudah seneng mungkin itu sahabat petani semua yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini sebelum saya akhiri saya akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada kesempatan yang kedua ini yang pertama adalah lahan milik mas Danang ini adalah lahan pertama kemudian untuk pupuk dasar beliau hanya menggunakan kohe ayam ya misalnya ada sekamnya kemudian difermentasi menggunakan P4 kemudian beliau tutup menggunakan tanah baru ditutup menggunakan musa kemudian untuk pengocoran beliau juga tidak neko-neko di awal hanya menggunakan NPK 16 rutin sampai umur sekitar 3 bulan dengan dosis 2 kilo per 200 liter kemudian bulan kedua ditingkatkan 4 kilo kemudian di bulan ketiga tingkatkan menjadi 6 kilo kemudian ketika mulai berbunga masih ditambah dengan MKP kemudian bunganya semakin banyak diganti menggunakan KNO3 putih kemudian untuk NPKnya diganti dengan NPK tapi yang fokusnya adalah di fosfat dan kaliumnya kemudian untuk sistem penyeprayan juga beliau tidak neko-neko untuk insek dan fungi beliau berikan sejak dini tetapi dosisnya yang dikecilkan atau setengah dari dosis anjuran kemudian untuk nutrisi untuk memfokuskan ketika mulai bunga buah beliau menggunakan kalinet dengan dosis setengah dosis anjuran tapi ketika sudah mulai maksimal beliau menggunakan sesuai dosis anjuran atau sampai sekitar 4 mili per liter dengan interval seminggu bisa 2 kali sempat 2 kali mas sekarang kayaknya sekali aja dan beliau cukup kapok menggunakan itu karena terlalu lebat sampai mau ambruk jadi beliau kewalahan makanya untuk saat ini untuk sedikit dikurangi untuk diatur untuk di kemudian hari nanti akan dispray lagi tapi mungkin akan sedikit digarangkan dan intinya efeknya itu sangat terlihat memang buahnya sampai mau ambruk kemudian untuk pengalaman yang cukup berharga dari beliau adalah beliau salah mendiagnosa dikira layu pusarium bahkan sudah ada yang coba dipatahkan kemudian coba dikeringkan ternyata itu adalah efek dari kekurangan air yang seharusnya butuh air malah dikeringkan jadi tanpa kering memperparah kondisi tetapi berjalannya waktu Alhamdulillah menemui titik temu karena Alhamdulillah bisa kembali seperti semua dan yang sudah terlanjur dipotong ya sudah kemudian mungkin itu sahabat petani semua kemudian untuk pemetikan beliau menyarankan disesuaikan dengan kondisi daerah kalau untuk daerah sini memang intensitas panas lumayan tinggi makanya beliau melakukan pemetikan 3 hari sekali tujuannya biar tidak terlalu merah kalau tidak terlalu merah itu biasanya nutrisi bisa disalurkan untuk buah yang lain kemudian bobotnya juga lebih tinggi kemudian daya simpannya itu juga menjadi lebih tahan mungkin itu sahabat petani semua yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini semoga video ini bermanfaat dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, komen, share dan jangan lupa subscribe untuk kita ketikaan info terbaru dari kami sekali lagi terima kasih Mas Dana terima kasih sahabat petani semua salam mitra petani Indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video kami selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati